Pembenaan lokasi air terjun Waisia mulai disuarakan masyarakat desa Rumakai. Salah satu tokoh masyarakat, Reinaldo Korputi, menyayangkan kurang adanya perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan objek ini sebagai salah satu destinasi wisata di seram bagian barat. Padahal lewat ADD dan DD, pemerintah desa sudah merintis pengembangan dengan beberapa perubahan antara lain membangun gasebo, WC, dan jalan setapak. Penyediaan sarana ini tentunya ditujukan untuk kenyamanan pengunjung. Dulunya kolam ini merupakan sebuah kolam pemandian, namun saat ini banyak material bebatuan sehingga tidak lagi digunakan untuk akses jalan pemerintah sementara mengupayakannya, namun hingga kini belum terrealisasi. Seorang pengunjung berharap adanya perhatian pemerintah daerah dan juga kesadaran dari pengunjung, sehingga lokasi ini tetap terawat dengan baik. Akses jalan menuju objek wisata ini kiranya juga menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang dapat menghasilkan income baik kepada desa maupun pemerintah Kabupaten Seram bagian barat. Dari Kabupaten Seram bagian barat, kontributor TVRI Yosua Kaya melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!